Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kategori tanaman gaib, bagi siapa saja yang ingin menerawang di video ini merasakan energinya, akan saya tunjukkan di mana bloknya, tumbuhnya, atau mitos yang beberapa sebagian besar diakini ditumbuhi tanaman gaib berupa pohon jarak hitam yang di mana buahnya itu hitam. Ya, kita akan ke tempatnya disini di Desa Kepatian Makam Umum Kejamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! 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 eenth Satisan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya berikan, tekan ke tempat terlalu saja man. Lihat, saya sehat berkembangan ya! ini saya gak tahu sebenarnya jarak hitam yang berbuah hitam itu buat apa cuma saya penasaran dengan sisi mitos sakralnya itu gimana mohon tulis di kolom komentar cuma pada dasarnya tanaman dan itu ya mungkin disukai oleh bangsa gaib makhluk halus akhirnya disembunyikan ditutupi ya bisa jadi tanaman gaib atau yang bisa ditohirkan namun disini ini ceritanya cuma menunjukkan bloknya saja dan hanya ingin mengetahui eksistensinya pokoknya disekitar sini mbak ya iya permirsa ya permirsa ya utb askarwangi bagi yang mempunyai mata batin atau indigo atau indihum atau panca indera ya silahkan di terawang ya pokoknya disini ada tanaman gaib yang dinamakan jarak hitam monggo gus-gus kiai-kiai ustad para ulama sepo para indigo para praktisi supranatural disini ada namanya tanaman gaib jarak hitam ya saya tidak tahu di sebelah mana mohon di terawang pokoknya disini eksistensinya pohon jarak hitam kita akan tanya bagaimana penjelasannya mbak Bambang bagaimana mbak penjelasannya mbak ya dulu pernah terjadi orang daerah tanggulanin itu yang dicari itu jarak saya pikir ya jarak-jarak pohon jarak jarak jino tapi yang dicari itu jarak yang buahnya berwarna hitam saya disini pada saat itu tidak mengerti ternyata memang secara goib ada tanamannya ya kira-kira di sebelah disini nah ini itu ada jadi memang ada daunnya ke ungu-unguan beserta jahat-jahat ya ranting rantingnya, itu warnanya ungu tapi buahnya itu kecil-kecil, hitam nah itu yang dibutuhkan dulu itu cuma butuh tiga biji Alhamdulillah dia sawan ke sini selama tujuh kali Alhamdulillah dia diberi sesuai dengan permohonnya dia minta tiga biji nah kegunanya untuk apa, saya sendiri tidak tahu ya baru kali itu saya itu tahu yang namanya jarak hitam tapi yang saya tahu sementara itu jarak jino itu, jarak pagar itu, tapi ada jarak yang namanya jarak hitam ya iya mbak, terima kasih mbak untuk penjelasannya ya ini sedikit ada bumbu bumbu untuk wuka-wuka sedikit ya mas Iqbal silakan dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati iya dia merasa sedikit terganggu dengan kehadiran kita iya mbak memang disini kalau disebut apa ya ada mengatakan maku astral apa gym apa-apa saya sendiri kurang begitu memahami karena sedikit berbeda tipis sekali jadi dia merasa terganggu gitu saja jadi tidak mau diundang mbak ya ya yang saya khawatirkan nanti pas seperti manusia kalau dia merasa terganggu pas marah nah itu yang enggak kita inginkan tapi ini enggak tidak boleh kalah kita tapi makhluk-makhluk semacam itu kita enggak tahu umpama mau mukul yang dibukul mana kita enggak tahu gitu loh tapi dampak dari perilaku dia memukul kita sakitnya itu di belakangan enggak langsung sekaligus seperti kita bersengkat dibukul merasa sakit tidak frontal mbak ya perlahan mbak ya tapi ini enggak sampai anu mbak ya enggak sampai bahaya sekali mbak ya untung tapi kalau kita itu mengharapnya ya itu kalau kita sopan mungkin dia juga enggak apa-apa kalau kita enggak sopan lain lagi gitu tapi enggak sampai marah mbak ya ya mudah-mudahan enggak tadi kan sudah menunjukkan ada bunyi-bunyi itu kan gerakan dia gitu ya tanda-tanda mungkin mendengarkan mas ya pada bunyi-bunyi tadi kan semoga mudah enggak sampai marah ya sampai menjaluk sepura menjaluk sepura berapa ya ini permirsa mohon maaf ini penunggunya sangat lumayan juga ya katanya marah daripada nanti ada apa-apa walaupun kita manusia makhluk yang sempurna tapi mereka juga secara kasta lebih tua daripada manusia karena jin dan manusia lebih dahulu jin di alam dunia jadi mereka lebih mengerti seluk-beluknya manusia walaupun manusia lebih sempurna begitu mbak ya insya Allah demikian ya mbak ya permirsa ya TBS Karwangi cukup sampai disini untuk mengetahui blokade blok-bloknya tempat jarak hitam tempatnya seperti ini sangat lumayan juga dan disini ada satu lagi mbak yang saya tanyakan ini kok ada batu nisan yang unik mbak enggak ini bukan unik tapi yang baru baru kok ada kata sandinya mbak ini mbak ya ini ini baru mas jadi era kira-kira tahun 2000 kok ada kayak simbol simbol apa ini mbak simbol itu baru mas kok modifnya ini unik mbak tapi yang lama justru ini oh itu mbak iya kayak itu sama kok ini beda ini penggantian baru dari nisan-nisan yang baru iya mbak terima kasih bisa dilanjut ya permirsa UTBS Garwangi permirsa yang ada dimanapun anda berada saya mohon maaf cuman segitu saja mereviewnya bagi yang sudah menerawang menembus merasakan energinya saya minta mohon untuk diberikan komentar komentarnya pendapat dari situ tadi apakah benar adanya jarak hitam atau makhluk yang gimana mohon komentar yang sebaik-baiknya sebaik-baiknya karena UTBS Garwangi sekedar memberikan sedikit wawasan untuk bagaimana sisi gaibnya tanaman jarak hitam yang menjadi misteri di tanaman jarak hitam jadi misteri di makam umum desa kepatian kejamatan tulangan kabupaten Sidoarjo terima kasih jangan lupa like komen share dan subscribe 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 Terima kasih.